Emosinya tak tertahankan, Ayu Ting Ting tercidup ngamuk saat ditanyai tips jadi pelakor. Sang biduan beri balasan menohok. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedangdut Ayu Ting Ting tak pernah lepas dari sorotan. Terlebih soal isu yang beredar bahwa ia menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Melansir gridfem.id, Ayu Ting Ting memang sudah lama digosipkan dekat dengan Raffi Ahmad. Bahkan, Ayu Ting Ting diisukan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Raffi Ahmad. Bukan hanya kabar angin belaka, keduanya sempat ketangkap sedang berlibur bersama di luar negeri. Tetapi Ayu dan Raffi selalu membantah hubungan mereka. Ayu juga mengaku jika dirinya dan Nagita Slavina bahkan berhubungan dengan baik. Sementara itu, dilansir dari sosok.id, seperti kabar yang ramai beredar. Ayu Ting Ting sempat menjadi bulan-bulanan netizen tanah air karena kedekatannya dengan Raffi Ahmad. Bermula dari disatukannya Raffi dan Ayu di sebuah acara televisi. Keduanya menjalin pertemanan. Namun, masyarakat menilai ada yang janggal dari kedekatan Raffi dan Ayu kala itu. Mengingat Raffi Ahmad saat itu baru saja menikah dengan Nagita Slavina. Mereka menduga bahwa hubungan Raffi dan Ayu lebih dari sekedar teman biasa. Desas-desus kemudian mengatakan bahwa pelantun alamat palsu itu menjadi selingkuhan Raffi. Ayu juga ramai disebut telah berusaha merebut Raffi dari Nagita. Dari dugaan yang tak pernah diketahui kebenarannya itu, masyarakat mulai menghujat Ayu Ting Ting. Dukungan untuk Nagita Slavina pun mulai mengalir deras. Sejak saat itu, Ayu Ting Ting memiliki banyak haters yang kerap menghujatnya hingga kini. Bahkan, baru-baru ini seorang netizen sampai hati mengajukan pertanyaan menohok kepada janda anak satu itu. Baru-baru ini, mantan kekasih Adit Jayusman itu terciduk ngamuk dan membalas satu persatu komentar yang nyinyir padanya. Salah satunya adalah ketika seorang netizen meminta tips menjadi pelakor kepada Ayu Ting Ting. Awalnya bermula saat Ayu Ting Ting melakukan kolaborasi bareng selebgram ke Anu di Youtube. Sayangnya, kolaborasi tersebut justru mendapat respon negatif dari fans dari ke Anu. Seorang netizen justru bertanya tentang tips jadi pelakor. Hal ini tentu saja memancing emosi Ayu Ting Ting. Tanyain tips jadi pelakor dong nu. Tulis salah satu netizen. Tanpa tedeng aling-aling. Pedangdut itu pun langsung membalas. Ya Allah ada lagi yang begini masih aja. Otak ame ati lo makanya bersihin masih aja mikir negatif ke orang. Ya Allah gue berdoa biar orang begini entar ada aja balesannya dari Allah amin. Balas Ayu Ting Ting. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.